Dari pantauan tersebut, Akmal Malik meyakini persediaan beras mampu mencukupi kebutuhan warga hingga lebaran 2024. Diketahui kebutuhan beras per tahun untuk Kaltim sebesar 350 ribu ton, sedangkan jumlah yang tersedia 140 ribu ton per tahun. Meski kondisinya seperti ini, Akmal Malik meminta pedagang tidak memainkan harga dengan maksud mencari keuntungan berlebih. 52 riba ratus, berapa kilo nih? 5 kilo ya Pak? 5 kilo Pak. Sungguhnya stok beras kita untuk sampai dengan akhir lebaran besok tersedia dengan baik. Harga yang dilepas ke pedagang itu Rp10.000. Nah, headnya Rp10.500. Tapi dilepas harga Rp10.500. Kan ada itu kurang lebih Rp1.000 ya harganya. Saya pikir pedagangnya itu banyak menguntung lah. Nah, sehingga jangan sampai terjadi kepanikan di masyarakat. Buloh kan posisinya adalah menjaga stabilisasi harga. Nah, penyediaan tetap juga ada dari masyarakat. Kebutuhan beras kita setahun itu kurang lebih 350 ribu ton. Dan kita baru bisa memenuhi kurang lebih 140, berarti 35-45 persen. Nah, tidak ada pilihan bagi kita adalah menggenjat produksi. Selain gudang bulok, Akmal Malik juga mendatangi pasar kelandasan. Dari pantauan langsung ini, ia menilai penjualan beras premium masih masuk kategori wajar. Ini karena pedagang hanya mengambil keuntungan Rp5.000 per karung untuk ukuran 5 kg. Di pasar seperti apa? Kita cuma ngecek beras. Ternyata memang beras jenis yang didistribusikan premium ya, bulok, yaitu SPHP. Dijual seharga Rp57.500.000. Memang mereka mengambil dari bulok itu Rp52.000. Jadi wajar lah. Memang untuk beras premium di luar bulok itu agak tinggi. Karena memang pasokan dari Jawanya juga terbatas. Ini Bapak nggak kesulitan untuk dapatkan ini kan nggak ya? Nggak kan? Gampang kan? Dua kali seminggu kita dapat. Ya tinggal perbanyakannya uangnya untuk beli kan itu Pak. Dari tingjauan langsung ini, Akmal Malik berharap masyarakat tidak lagi resah dengan berbagai isu soal ketersediaan beras jelang Ramadan dan Idul Fitri. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kalau premium biasa, medium ini berapa?